Intro PT KAI Dauk 4 Semarang terus mengedukasi warga agar mengutamakan keselamatan saat melintas di perlintasan kereta api. PT KAI menghimbau masyarakat agar berhenti jenak ketika sudah ada sinyal kereta tidak lewat terlebih jika lintasan itu ada palang pintu. Hal tersebut disampaikan sejumlah personil PT KAI Dauk 4 Semarang saat melakukan sosialisasi dan edukasi keselamatan jalur kereta di perlintasan Jalan Puri Anjas Moro, Kota Semarang, Rabu 26 Juni 2024. Para pegawai PT KAI itu melakukan sosialisasi dengan membentangkan sepanduk besar, visualisasi seorang kurdan kecelakaan, dan pembagian lembaran edukasi keselamatan. Manager Humas PT KAI Dauk 4 Semarang, Franoto Wibowo, mengatakan pihaknya memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar tercipta keselamatan di perlintasan. Pihaknya juga ingin ada pola pikir keselamatan pengguna jalan yang lebih baik. Kegiatan ini untuk kita memberikan sosialisasi ataupun edukasi kepada masyarakat pada umumnya dan pengendara atau pengguna jalan pada khususnya supaya tercipta keselamatan ataupun ada pola pikir keselamatan dari pengguna jalan tersebut yang lebih baik. Dan sehingga tidak ada lagi kecelakaan-kecelakaan, temperan-temperan, kendaraan menemper kereta api yang mengakibatkan kerugian. Tentu kerugian bagi KAI sendiri, bagi keselamatan penumpang dan juga keselamatan dari pengguna jalan. Seorang warga setempat, Parji, berterima kasih atas adanya edukasi ini. Dia berharap kesadaran warga mengutamakan kereta api bisa meningkat. Terima kasih ada pengingatan dari kereta api supaya pengendara itu biar tahu, biar aman, tidak ada yang terobos-robos tapalang. Semoga kendaraan yang melalui sini dihati-hatilah jalan pengendara itu biar selamat. Holi melaporkan dari Kota Semarang.